Suara kreativitas, suara kreativitas Suara kreativitas, suara kreativitas Suara kreativitas, suara kreativitas Suara kreativitas Suara kreativitas, suara kreativitas Suara kreativitas, suara kreativitas Untuk memberikan materi di Produ Apakan Baru ini Selamat pagi buat anak-anak didik bapak semuanya Serta guru-guru baik yang dari Dumai maupun di Provinsi Riau sekalian Dan hari ini sedikit saya memperkenalkan diri terlebih dahulu Nama saya Arifin DBA NEC Saya guru dari SMK Negeri 1 Kota Dumai Saya mengajar perencanaan bisnis Ya Pak Arifin Ya Pak Oke baik silahkan aja langsung Pak Arifin Mungkin pengantarnya untuk belajar kita hari ini Oke terima kasih Pak Baiklah untuk pagi hari ini Untuk pengetahuan anak-anak diri Bapak sekalian Hari ini sedikit materi yang ingin Bapak sampaikan Mengenai analisis peluang usaha dengan analisis SWOT Nah disini saya sudah mengaparkan apa itu bisnis Kalau kita berbicara mengenai bisnis tentu sudah tidak asing lagi bagi kita semua Karena bisnis atau lebih dikenal dengan usaha itu Sudah sering ataupun bahkan tiap hari kita laksanakan Dalam kegiatan ataupun kehidupan kita sehari-hari Nah kalau kita paparkan apa itu bisnis Bisnis merupakan kegiatan serangkaian yang berhubungan dengan penjualan maupun pembelian barang dan biasa Secara berterusan ataupun secara kontinu Itu dia bisnis Nah disini ada juga tentang peluang usaha atau peluang bisnis Tadi dikatakan bahwasannya bisnis merupakan serangkaian kegiatan penjualan ataupun pembelian Disini telah dipaparkan peluang usaha Kalau kita mendengar kata peluang berarti kesempatan Kesempatan untuk memperoleh keuntungan melalui kegiatan bisnis Setiap orang sebagai penjual itu ujung-ujungnya Atau akhir dari kegiatan penjualannya Pasti mengharapkan keuntungan Nah disini bagaimana cara kita atau trik kita Bahkan taktik kita untuk mendapatkan peluang kesempatan untuk memperoleh keuntungan itu Tidak semua peluang usaha atau bisnis Tepat dilakukan pada sembarang waktu dan tempat Disini bagi calon wira usaha yang akan membuka usaha baru Perlu terlebih dahulu untuk memiliki observasi lapangan Dan banyak bertanya mengenai seluk-beluk bisnis yang akan digeluti Nah maksudnya disini nak Kita harus observasi lapangan Kita harus mengenal dulu contohnya nih di masyarakat Di masyarakat Kota Dumai Misalnya masyarakat itu membutuhkan apa Di zaman sekarang mereka memerlukan apa Jadi kita harus observasi terlebih dahulu Setelah mengetahui apa yang diharapkan Ataupun apa yang diinginkan oleh masyarakat tersebut Baru kita memulai strategi Apa-apa saja persiapan yang harus kita lakukan Terus disana akan timbul ide-ide baru Nah disini ada nih peluang Ataupun kesempatan kita harus menjual barang A Contohnya Jadi kita harus memanfaatkan peluang yang telah ada Kesempatan peluang ini Kita harus pandai-pandai Maksudnya disini terkadang ada individu Misalnya kesempatan ataupun peluang itu Sudah ada di depan makanan Tetapi terkadang belum berani Tetapi belum melakukan hal demikian Sebetulnya kesempatan dan peluang itu mahal Nah jadi bagaimana kesempatan itu Kita manfaatkan dengan sebaik mungkin Selanjutnya disini menganalisis peluang usaha Ada beberapa item Yang pertama peluang dan resiko Ini sudah jelas ya Peluang dan resiko Tadi disampaikan peluang kesempatan Dan disini resiko usaha Setiap usaha atau bisnis yang kita jalani Otomatis pasti ada risiko usaha Risiko usaha itu ada yang levelnya Kecil, menengah, maupun besar Risiko itu bagaimana cara kita Meminimalkan sedemikian merupakan sedikit Jadi bagaimana cara kita agar risiko usaha itu Tidak tinggi Yang kedua faktor-faktor keberhasilan dan Kegagalan usaha Jadi kita harus cerdas Cekap, mempunyai skill dan keterlapiran Untuk melakukan hal-hal demikian Agar faktor-faktor tersebut berhasil Maksudnya disini kita harus Mempunyai ide yang kreatif Inovatif Cerdas Berani bertanya Dan tidak memikirkan terlebih dahulu Apa sih kegiatan yang kita buat ini Apakah ada untungnya Jangan seperti itu Kita harus berani terjun ke lapangan Ataupun menjadi usaha Ataupun menjadi pengusaha itu Harus siap mental terlebih dahulu Insya Allah kalau mental Kita berpikir positif dan kreatif Insya Allah peluang itu akan ada Di depan mata kita Dan usaha itu akan lancar Dengan demikian Selanjutnya kegagalan usaha Kegagalan usaha itu pasti ada Jadi bagaimana cara kita menikapinya Dengan sebaik mungkin Terus disini faktor yang ketiga Katanya kemanfaatan peluang Secara kreatif dan inovatif Jelas nak ya Jadi pemanfaatan peluang itu Harus secara kreatif dan inovatif Kalau kita kreatif Serta inovatif Usaha tersebut akan berjalan dengan lancar Yang keempat Pengembangan ide kreatif dan inovatif Nah disini terkadang Individu tersebut cerdas Kreatif serta inovatif Sudah ada nih pengembangan idenya Tetapi Individu tersebut sungkan atau takut Kurang percaya diri Nah kalau aku jualan ini Laku enggak sih Nanti dapat untung enggak sih Sebetulnya enggak bisa Seperti itu lah Kalau kita mempunyai pengembangan ide Kreatif dan inovatif Silahkan Yang penting disini Mentalitas kita harus siap Dan harus berani tampil di Halayat ramai Selanjutnya untuk menggali dan memanfaatkan peluang bisnis Wirausahawan Harus berpikir secara positif dan Kreatif Yang pertama disini maksudnya Percaya Bahwa usaha atau bisnis dapat Dilaksanakan Percaya diri nomor satu Jadi kita harus percaya Usaha yang kita ingin jalankan Insya Allah bisa dilaksanakan Kalau kita berpikir secara Positif dan kreatif Yang kedua menerima gagasan baru Ini sangat penting Karena gagasan baru Zaman sekarang Contohnya Globalisasi perkembangan zaman Semakin Hari semakin berubah Jadi gagasan baru ini sangat penting Untuk kita Mengevaluasi Apakah usaha kita ini Sudah bagus atau belum Kalau gagasan baru ini Dapat memberikan manfaat Menjadi lebih baik Kenapa tidak dicoba Ataupun diikuti Seterusnya Bertanya kepada diri sendiri Contohnya disini Kalau kita Misalnya membuka usaha Dari tahun pertama Sampai Lima tahun ke depannya Tiba-tiba usaha itu Kurang berjalan dengan lancar Kita harus bertanya diri Terlebih dahulu Apa sih salahnya Pada diri kita Ataupun usaha itu Apa salahnya Jadi kita harus Introveksi diri terlebih dahulu Supaya Usaha tersebut Lambat-laun bisa menjadi Bagus Selanjutnya Mendengarkan saran-saran Dari orang lain Ini sangat penting juga Saran serta Masukan dari orang lain Apalagi mereka sudah Ahlinya Di dalam bidang usaha Itu sangat Bermanfaat Jadi ide dari mereka Ataupun komentar dari mereka Itu Ilmu yang sangat Bermanfaat Seterusnya Mempunyai Etus kerja yang Sangat tinggi Itu sudah jelas Nah ya Kalau kita mempunyai Etus kerja yang Sangat tinggi Insya Allah Usaha tersebut Akan berjalan dengan Lancar Dan yang terakhir Disini Yang harus berpikir Secara positif Dan kreatif Harus pandai Berkomunikasi Kalau kita Enggak pandai Berkomunikasi Misalnya nih Kita sudah membuat Produk baru Kita mau memasarkan Marketing kita Harus jalan Kalau kita Enggak pandai Berkomunikasi Bagaimana cara kita Mempromosikan Ataupun memberitahu Kepada Kalian ramai Bahwasannya kita Menjual produk Yang telah kita Buat Selanjutnya Disini Yang perlu Diketahui Oleh Usaha Yang pertama Itu Ada Opportunity Atau peluang Nah maksudnya Disini Dimana ada Peluang Kita harus Cerdas Harus Cepat Tangkap Dan Kreatif Kalau ada Peluang Di depan Mata kita Kita harus Langsung Menggapai Peluang Tersebut Yang kedua Klik Atau Ancaman Apa saja Apa saja yang dapat Mengancam Usaha Selanjutnya Ada Strength Atau Kekuatan Adakah Kekuatan Yang dapat Mendukung Itu juga Kita harus Ketahui Dan Terakhir Witness Atau Kekurangan Apa saja Kelemahan Atau Kekurangan Yang membatasi Atau Menghambat Seterusnya Disini Ada Juga Syarat Poko Memanfaatkan Peluang Usaha Tadi Sudah Disampaikan Peluang Usaha Misalnya Ada Di depan Mata Kita Harus Memanfaatkan Sebaik Mungkin Apa saja Itemnya Pertama Optimis Harus Optimis Yang kedua Bekerja keras Dan Positif Kalau kita Tidak Bekerja Keras Dan Positif Usaha Itu Bagaimana Bisa Berjalan Otomatis Tidak Akan Bisa Berjalan Terus Kesempatan Peluang Itu Tidak Akan Bisa Kita Capai Yang ketiga Mau Bertanya Dan Mendengarkan Orang Lain Itu Jelas Tadi Sudah Bapak Sampaikan Selanjutnya Mengakui Kesalahan Kalau Kita Ada Kesalahan Di Dalam Usaha Yang Kita Jalankan Kita Harus Mengakui Kesalahan Tersebut Jangan Ditutupi Karena Kesalahan Itu Harus Kita Evaluasi Kembali Di mana Letak Kesalahan Kita Jadi Harus Kita Akui Kesalahan Tersebut Dan Yang Kelima Yakin Bahwa Hari Ini Harus Lebih Baik Dari Hari Kemarin Jelas Kalau Dalam Tahun Ini Usaha Kita Kayaknya Belum Berjalan Dengan Lancar Belum Dapat Keuntungan Bahkan Minus Yang Dapat Nah Kita Harus Yakin Hari Depan Ataupun Kemudian Hari Nanti Harus Lebih Bagus Lagi Yang Pertamanya Tadi Minus Kita Harus Dapat Keuntungan Seterusnya Di sini Cara Memanfaatkan Peluang Misalnya Peluang Sudah ada Di depan Mata Item Yang pertama Adalah Percaya Dan Yakin Bahwa Usaha Bisa Dilaksanakan Yang kedua Jangan Bergaul Pada Lingkungan Statis Yang Akan Melumpuhkan Pikiran Nah Ini Sangat Penting Terkadang Kita Mau Buka Usaha Ada Lingkungan Masyarakat Kita Membuat Kita Down Eh Enggak Usaha Buat Usaha Itu Kayaknya Enggak Laris Enggak Laku Kemarin Aja Orang Yang Tijual Itu Enggak Laku Kita Jangan Berpikir Negatif Langsung Rezeki Udah Diatur Rezeki Yang Kreatif Insyaallah Rezeki Itu Akan Ada Yang Selanjutnya Senantiasa Bertanya Pada Diri Sendiri Bagaimana Saya Dapat Melakukan Usaha Lebih Baik Kejelas Yang Keempat Bertanya Dan Mendengarkan Dan Yang Kelima Perluas Pikiran Itu Harus Kreatif Kita Gali Terus Ide Ide Kreatif Berpikir Secara Positif Inovatif Dan Berani Takil Di Layak Kreatif Terus Empat Unsur Yang Harus Dimiliki Wira Usahawan Agar Mencapai Sukses Dalam Usaha Yang Pertama Work Hard Atau Kerja Keras Yang Kedua Intuisi Atau Kegairahan Yang Ketiga Ada Service Pelayanan Dan Yang Terakhir Work Smart Atau Kerja Cerdas Seterusnya Risiko Usaha Risiko Usaha Yang Mungkin Terjadi Itu Yang Pertama Akibat Lain Contohnya Disitu Teknologi Adanya Peraturan Bencana Alam Dan Sebagainya Teknologi Misalnya Usaha Kita Itu Memerlukan Teknologi Yang Sangat Canggih Tetapi Kita Tidak Pandai Memanfaatkan Teknologi Tersebut Nah Itu Sangat Dugina Di Zaman Sekarang Apalagi Teknologi Itu Menjadi Hal Yang Sangat Penting Contohnya Kalau Kita Menjual Usaha Atau Produk Itu Home Net Dari Rumah Kita Memerlukan Online Jadi Harus Ada Aplikasi Nah Aplikasi Tersebut Langsung Teknologi Teknologi Kalau Kita Gap Tek Tidak Memanfaatkan Teknologi Yang Tuhan Ada Otomatis Itu Juga Resiko Usaha Yang Kita Jalani Terus Dari Segi Peraturan Juga Peraturan Usaha Juga Harus Kita Ketahui Bersama Terus Bencana Alam Dan Sebagainya Seterusnya Resiko Yang Kedua Ada Perubahan Permintaan Disini Ada Ekonomi Mood Selera Konsumen Dan Sebagainya Contoh Disini Selera Konsumen Kalau Kita Membuka Usaha Tersebut Seperti Yang Telah Bapak Jelaskan Dari Awal Tadi Kita Harus Observasi Terlebih Dahulu Apa Yang Diinginkan Konsumen Saat Ini Kalau Dia Menginginkan A Kita Harus Memberikan Yang A Kalau Dia Menginginkan A Kita Berikan B Otomatis Selera Konsumen Itu Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Kita Berikan Yang Ada Usaha Tersebut Akan BK Yang Ketiga Persaingan Persaingan Ini Sangat Jelas Kalau Kita Membuka Usaha Misalnya Kuliner Nah Kuliner Contohnya Di Kota Duma Ini Sangat Banyak Persaingan Itu Sudah Pasti Ada Misalnya Usaha Kita Bersaing Dengan Usaha CBCJ Mereka Mempunyai Kreativitas Mereka Sangat Tinggi Jadi Bagaimana Usaha Kita Ini Bisa Lebih Layak Ataupun Bisa Lebih Berkualitas Dari Mereka Kita Harus Membuat Strategi Yang Berkualitas Juga Agar Usaha Kita Tidak Jatuh Karena Persaingan Bahkan Usaha Kita Harus Tetap Exist Dan Berkualitas Yang Kempat Perubahan Konjunktur Nah Selanjutnya Kita Masuk Tentang Analisis SWOT SWOT Kalau kita Mendengar Kata SWOT Mungkin Anak Bidik Bapak Ada yang Baru Pertama Kalian Dengan SWOT Apa Sifat SWOT Itu SWOT Singkatan Dari S Strength Atau Kekuatan W Weakness Atau Kelemahan O Opportunity Atau Peluang Dan T Treat Atau Ancaman Makanya Disingkat Dengan SWOT SWOT Analisis Nah Disini Analisis SWOT Merupakan Analisis Kondisi Internal Maupun Eksternal Suatu Organisasi Yang Selanjutnya Akan Digunakan Sebagai Dasar Untuk Menghancang Strategi Dan Program Kerja Disini Ada Kondisi Internal Maupun Eksternal Nah Kalau Internal Itu Dia Mencangkup S Sama W S tadi Strength Atau Kekuatan W Weakness Atau Kelemahan Jadi Internal Itu Faktor Dari Dalam Organisasi Tersebut Adanya Kelebihan Dan Kelemahan Kalau Eksternal Disitu Adalah O Dan T O Opportunity Atau Peluang Dan T Treat Atau Ancaman Itu Ancaman Dari Luar Ataupun Peluang Dari Luar Makanya Digabungkan Atau Dia Masuk Ke Eksternal Selanjutnya Analisis Internal Ini Meliputi Penilaian Terhadap Faktor Kekuatan Dan Kelemahan Yang Terlalu Sampaikan Seterusnya Juga Analisis Eksternal Mencangkup Faktor Peluang Atau Opportunity Dan Tantangan Atau C Yang Kita Jalankan Yang Kedua Kita Harus Mempelajari Lingkungan Organisasi Atau Perusahaan Dan Memahami Peluang Dan Ancaman Yang Ada Dalam Lingkungan Tersebut Apapun Lingkungan Eksternal Nah Tadi Kita Sudah Mengetahui Kekuatan Dan Kelumahan Yang Kedua Ini Diluar Dari Usaha Kita Atau Dari Organisasi Kita Yaitu Peluang Dan Ancaman Kita Kita Harus Tidak Harus Cekat Mengetahui Peluang Dan Ancaman Dari Luar Yang Terakhir Menganalisis Kekuatan Mana Yang Dapat Digunakan Untuk Mengambil Keuntungan Dari Peluang Yang Khusus Dan Kelemahan Mana Yang Dapat Membuat Usaha Rawat Pada Saat Menghadapi Ancaman Tersebut Sehingga Perusahaan Dapat Merencanakan Opsi Strategis Yang Lebih Baik Nah Disini Tadi Sudah Disampaikan Juga Analisis SWOT Kekuatan Atau Strength Dan Kelemahan Yaitu Weakness Merupakan Faktor Internal Yang Merupakan Lingkungan Internal Organisasi Sedangkan Peluang Dan Ancaman Merupakan Faktor External Yaitu Lingkungan External Organisasi Seterusnya Analisis SWOT Ini Ada Kekuatan Yang pertama Apa sih Yang dilakukan Agar Lebih Baik Itu Fokus Internal Kita Yang kedua Fokus Internal Kita Dari Kelemahan Apa Yang Salah Sekarang Contohnya Kita Membuka Usaha Tadi Kok Enggak Berjalan Dengan Lancar Usaha Kita Apa Yang Salah Jadi Harus Kita Pelajari Terus Fokus External Peluang Dan Ancaman Peluang Tadi Kemungkinan Apa Yang Ada Jadi Kita Harus Cekap Peluang Apa Yang Senang Ada Terus Ancaman Apa Yang Dapat Menjadi Salah Ancaman Tersebut Kita Harus Mempelajarinya Disini Bapak Paparkan Sedikit Masalah Kekuatan Atau Strength Terus Apa Yang Menjadi Kekuatan Organisasi Atau Perusahaan Apa Yang Anda Kerjakan Dengan Baik Apa Yang Dilihat Orang Lain Sebagai Kekuatan Organisasi Atau Perusahaan Apa Yang Dilakukan Dengan Baik Oleh Organisasi Perusahaan Terus Apa Rekam Jejak Yang Baik Dan Terakhir Di Mana Organisasi Anda Bersaing Dengan Baik Itu Merupakan Item Dari Kekuatan Kita Lihat Seterusnya Item Kelemahan Atau Witness Yang Pertama Apa Yang Dapat Dikembangkan Seterusnya Apa Yang Terlangsung Kurang Optimal Dibandingkan Dengan Keinginan Organisasi Atau Perusahaan Seterusnya Kompetisi Apa Yang Berlangsung Dengan Baik Seterusnya Apa Yang Dapat Diperbaiki Oleh Organisasi Atau Perusahaan Apa Yang Telah Dilakukan Secara Tidak Baik Dan Yang Terakhir Hal Apa Yang Harus Organisasi Atau Perusahaan Tendari Itu Dia Dari Item Kelemahan Seterusnya Kita Melihat Item Peluang Atau Opportunity Yang Pertama Jika Tidak Ada Hambatan Apa Yang Akan Dilakukan Terus Usaha Yang Besar Dengan Model Besar Atau Memulai Usaha Kecil Dengan Model Yang Kecil Strategi Bisnis Ataupun Strategi Usaha Yang Harus Dilakukan Untuk Kita Sebagai Pembuka Ataupun Permulaan Dalam Berusaha Ataupun Berniaga Terus Kalau Kita Berusaha Itu Atau Berbisnis Modal Yang Dari Kecil Atau Dengan Modal Yang Besar Terlebih Dahulu Baik Sedikit Bapak Sampaikan Tadi Sudah Bapak Jelaskan Strategi Bisnis Apa Yang Perlu Kita Siapkan Yang Pertama Itu Kita Harus Observasi Lapangan Jadi Anak Bapak Harus Observasi Terlebih Dahulu Kita Observasi Ini Dengan Tujuan Untuk Mengetahui Apa Keinginan Dari Masyarakat Saat Ini Jadi Setelah Kita Mengetahui Keinginan Masyarakat Itu Kita Harus Cepat Bergerak Berpikir Kreatif Kita Sudah Sudah Tahu Sekarang Mereka Membutuhkan A Jadi Kita Harus Membuat Strategi Baru Misalnya Kita Mencari Persiapan Ataupun Membuat Persiapan Apa saja Yang harus Kita Buat Contohnya Kita Harus Mencari Ataupun Mendengarkan Penafas Dari Teman-teman Yang Lain Kalau Saya Buat Seperti Ini Kira-kira Cocok Nggak Sih Kalau Memang Iya Kita Harus Terlebih Dahulu Kita Buat Analisis Word Terlebih Dahulu Jadi Sudah Tahu Kalau Kita Pengen Membuka Usaha Itu Kita Harus Terlebih Dahulu Mengetahui Apa Kelebihan Dari Usaha Yang Mau Kita Buat Setelah Itu Kelemahannya Apa Ancamannya Apa Terus Peluangnya Apa Jadi Kalau Memang Di Sana Terlihat Peluangnya Sangat Besar Kita Harus Langsung Berjalan Ataupun Bergerak Dengan Pantas Setelah Itu Kita Harus Berpikir Kreatif Kalau Usaha Ini Kita Buat Seperti Ini Kira-kira Laku Laku Nggak Sih Jadi Kita Harus Berpikir Secara Positif Terus Mempunyai Ide-ide Yang Kreatif Itu Sangat Penting Karena Usaha Itu Terkadang Usaha Ini Banyak Dijalankan Kita Harus Membuat Usaha Ini Berbeda Dengan Yang Lain Misalnya Mereka Sudah Jual Itu Kita Pengen Juga Menjual Itu Juga Tapi Kita Buat Sedemikian Rupa Berbeda Dengan Usaha Yang Kita Harus Berpikir Kedepan Secara Positif Itu Jangan Memikirkan Kira-kira Dapat Untung Nggak Sih Sekarang Ini Harus Berani Terlebih Dahulu Terus Kreatif Berpikir Positif Optimis Insyaallah Usaha Itu Akan Berjalan Dengan Lancar Dan Yang Paling Terpenting Adalah Observasi Itu Sangat Penting Nomor Satu Di Dalam Kita Membuka Usaha Tadi Fabry Juga Menyampaikan Bahwasannya Kalau Kita Memulai Usaha Itu Dengan Modal Yang Kecil Terlebih Dahulu Ataupun Dengan Modal Yang Besar Terlebih Dahulu Kita Harus Memulainya Dengan Modal Yang Kecil Terlebih Dahulu Misalnya Homet Yang Kita Buat Dari Rumah Kita Buat Yang Kecil Terlebih Dahulu Dengan Modal Yang Kecil Jadi Dengan Homet Itu Walaupun Kita Tidak Ada Tempat Ataupun Ruko Yang Semegah Mungkin Dari Rumah Kita Di Sana Jadi Kita Manfaatkan Teknologi Zaman Sekarang Dengan Menggunakan Online Jadi Di Sana Kita Bisa Mempromosikan Barang Yang Kita Buat Itu Walaupun Dari Rumah Kita Bisa Mempromosinya Dari Whatsapp Ada IG Serta Facebook Dan Terima kasih Oke Jadi Saran Pak Arifin Adalah Memulai Dulu Mungkin Dari Usaha Yang Keterkecil Seperti Homet Atau Mungkin Peluang Usaha Usaha Lain Yang Modalan Juga Tidak Terlalu Besar Sehingga Mungkin Kerugian Atau Nanti Kita Memulai Usaha Yang Besar Juga Tidak Kagok Begitu Ya Pak Saya Juga Pengen Tahu Apakah Mungkin Untuk Memulai Usaha Harus Memikirkan Kerugian Terlebih Dahulu Pak Atau Mungkin Ya Kadang-kadang Kita Memikirkan Ah Nanti Ini Laku Apa Tidak Kerugian Nanti Seperti Apa Apalagi Dengan Model Yang Sudah Kita Keluarkan Itu Seperti Apa Pak Arifin Ya Terima kasih Mbak Rani Sebetulnya Kalau kita Berpikir Kira-kira Rugi Enggak Itu kan Membuat Mindset Kita Atau Pikiran Kita Negatif Jadi Kalau kita Berpikir Itu Terlalu Banyak Otomatis Kita Akan Takut Untuk Memulai Usahanya Untuk Permulaan Atau Pertama Ini Kita Jangan Memikirkan Itu Terlalu Banyak Atau Terlalu Matang Yang Harus Kita Pikirkan Adalah Secara Positif Terlebih Dahulu Yang Penting Berani Tampil Di Kalian Umum Dan Berpikir Secara Positif Dan Kreatif Oke Jadi Tetamkan Dulu Untuk Pikiran Yang Positif Yang Mudah-mudahan Peluang Usaha Kita Juga Bisa Maksimal Pak Arifin Iya Benar Oke Baik Kita Kita Bacakan Kembali Ini Ada Pertanyaan Dari Para Siswa Atau Juga Teman-teman Kita Yang Sudah Ada Yang Lagi Mendengarkan Kita SMK Satu Dumai Wah Ini Kalau Seperti Contoh Di Kondisi Dan Seperti Saat Ini Strategi Usaha Bagaimana Yang Harus Dilakukan Pak Arifin Oke Silahkan Pak Ya Terima kasih Mbak Rani Ada Dari MIA SMK Negeri Satu Dumai Mbak Rani Terima kasih Pertanyaannya Untuk Kondisi Saat Ini Kita Sudah Mengetahui Bersama Bahwasannya Situasi Saat Ini Memang Membuat Ekonomi Kita Menjadi Drop Terutama Juga Kena Di Kita Individu Sebagai Pengusaha Ataupun Wirausaha Itu Tidak Menjadi Halangan Bagi Kita Untuk Membuka Usaha Jadi Disini Bagaimana Cara Kita Menanggapi Hal Tersebut Kita Harus Berpikir Kreatif Terlebih dahulu Kalau Kita Berpikir Kurang Positif Ataupun Terlalu Banyak Negatif Usaha Tersebut Akan Tidak Dapat Kita Laksanakan Walaupun Kondisi Saat Ini Corona Kita Tetap Bisa Menjadi Usaha Ataupun Menjadi Pengusaha Dengan Baik Caranya Kita Membuat Homen Bisa Bisa Juga Kita Membuat Online Ataupun Membuat Usaha Tersebut Kita Buat Di Media Sosial Facebook Dari IG Juga Jadi Usaha Tetap Berjalan Jangan Hanya Gara-gara Situasi Saat Ini Corona Jadi Kita Tidak Berani Tampil Di Tidak Umum Itu Jangan Yang Penting Usaha Ini Harus Betul-betul Kita Matangi Terlebih Dahulu Berkikir Secara Positif Kreatif Dan Tampil Berani Terus Mempunyai Ide-ide Kreatif Dan Inovatif Jadi Tidak Menghalangi Kita Untuk Mau Berwirausaha Kembal Oke Sudah Jelas Tadi Untuk Nia Siswa Dari SMK Negeri 1 Dumai Ini Juga Ada Dari Nanda Dari SMA Muhammadiyah Wah Kalau Untuk Oke Ini Pertanyaannya Rekam Jejak Di Poin Kekuatan Tadi Maksudnya Seperti Apa Pak Silahkan Pak Arifin Terima kasih Mbak Rani Terima kasih Mia Dari SMA Muhammadiyah Katanya Bagaimana Dari Nanda Maksudnya Seperti Apa Rekam Jejak Itu Kita Harus Mengetahui Nah Rekam Jejak Itu Kita Lihat Juga Seperti Suara Analisis Tadi Kita Rekam Jejak Terlebih Dahulu Dari Segi Kekuatan Atau Trendnya Terus Kelemahan Atau Witnessnya Terus Opportunity Peluang Dan Terakhir Adalah Trip Atau Ancaman Jadi Kita Sudah Rekam Jejak Terlebih Dahulu Sebelum Membuka Usaha Terima kasih Mbak Rani Oke Itu dia tadi ya Untuk Nanda Nanda tadi Dari SMA NERI SMA Muhammadiyah Pekanbaru Desi Indri Yani Seberapa penting Menganalisis Peluang Usaha Bagi Calon Wira Usaha Atau Perusahaan Silahkan Pak Rifin Terima kasih Mbak Rani Indri Indri Seberapa penting Untuk Menganalisis Peluang Usaha Atau Organisasi Ini Seberapa penting Itu sangat penting Jadi Kalau kita Mau memulai Usaha Atau Organisasi Itu Harus Kita analisis SWOT Terlebih dahulu Karena SWOT ini Sangat membantu Kita Di dalam Membuka Usaha Contohnya Kalau kita Membuka Usaha Tanpa Menganalisis SWOT Otomatis Nanti Usaha tersebut Kurang Berkualitas Jadi Disini SWOT itu Sangat penting Jadi Kita dapat Mengetahui Sebelum kita Membuka Usahanya Kita tahu Terlebih dahulu Kalau kita Membuka Ini Apa-apa Saja Item Kelebihan Dari Usaha Tersebut Yang ingin Kita Jalankan Seterusnya Juga Kalau kita Membuka Usaha Ini Apa saja Kelemahannya Jadi Kita Sudah Tahu Juga Seterusnya Ada Juga Peluang Atau Opportunity Kita Kita Sudah Mengetahui Nah Peluangnya Sangat Besar Otomatis Kita Harus Bergerak Cepat Dan Yang Terakhir Ancaman Ancaman Kita Sudah Tahu Bahwa Ancamannya Sebagai Berikut Kita Jadi Harus Mempunyai Taktik Dan Strategi Apa Yang Kita Lakukan Agar Ancaman Itu Bisa Kita Atasi Secara Matak Begitu Mbak Oke Begitu Tadi Untuk Desi Jadi Sudah Jelas Mungkin Atau Mungkin Kalau Belum Jelas Nanti Di Sesi Yang Lain Kita Akan Coba Kembali Untuk Membahas Peluang Usaha Ini Pak Arifin Tapi Sebelum Kita Berakhir Pak Arifin Mungkin Kesimpulannya Silahkan Pak Arifin Terima kasih Mbak Ani Sebelumnya Saya Ucapkan Terima Kasi Banyak Kepada Perlu RRI Pekan Memfasilitaskan Kami Sebagai Guru-guru Untuk Memberikan Materi Atau Belanja Dari Rumah Walaupun Situasi Saat Ini Masalah Corona Tidak Menjadi Halangan Bagi Anak-anak Didik Kita Untuk Menggali Ilmu Ataupun Potensi Yang Ada Yang Penting Disini Bagaimanapun Situasinya Kita Harus Tetap Menggali Ilmu Tersebut Bisa Dari Online Seperti RRI Pekan Baru Ini Laksanakan Ini Sangat Bagus Dan Saya Terbagi Sangat Mengapresiasikan RRI Pekan Baru Telah Memberikan Kesempatan Serta Peluang Yang Begitu Berharga Bagi Saya Seterusnya Saya Ucapkan Terima kasih Kepada Bapak Kabupaten Sekolah Sengka Negeri Satu Kota Dumai Bapak Dr. Andes Dian Dini Yang Memberikan Kesempatan Serta Kepercayaan Kepada Saya Sehingga Saya Bisa Memberikan Materi Yang Telah Memberikan Kesempatan Kepada Saya Untuk Memberikan Sedikit Materi Pada Hari Terima Kasih Pak Arifin Oke Terima Kasih Juga Untuk Pak Arifin Semoga Yang Tadi Sudah Mendengarkan Belajar Kita Pada Hari Ini Nanti Bisa Tonton Ulang Dan Semoga Lebih Paham Dan Lebih Mengerti Untuk Kamu Yang Mungkin Saat Ini Banyak Di Rumah Kegiatannya Salahnya Untuk Mencoba Peluang Usaha Ya Pak Arifin Seperti Pak Arifin Bilang Coba Dengan Peluang Usaha Yang Kecil Dulu Seperti Mungkin Dari Kreasi Kerajinan Tangan Atau Dengan Kreasi Kreasi Lainnya Sehingga Bisa Menghasilkan Pundi-pundi Rupiah Juga Untuk Kita Selama Di Rumah Aja Dan Masih Dalam Suasana Pandemi COVID-19 Saat Ini Pak Arifin Terima Kasih Ya Pak Arifin Ya Terima Kasih Kembali Mbak Arifin Semoga Kita Bisa Kembali Lagi Untuk Di sesi Yang Lainnya Belajar Tentang Peluang Bisnis Juga Sama Pak Arifin Dan Terima Kasih Pak Arifin Semoga Juga Sukses Dan Selamat Melakukan Kegitan Kembali Terima Kasih Kembali Mbak Arifin Selamat Siang Pak Arifin Selamat Siang Mbak Arifin Baik Sahabat RRI Pekan Baru Kita Untuk Edisi Hari Ini Di Hari Rabu Hari Ke 23 Di September 2020 Nah Kamu Juga Bisa Nonton Seran Ulang Nanti Atau Juga Kamu Bisa Untuk Mendukung Pak Arifin Sebagai Guru Terfavorit Kamu Caranya Bagaimana Caranya Tonton Videonya Sebanyak Mungkin Dan Juga Jangan Lupa Di Like Jadi Like Yang Terbanyak Nanti Yang Kamu Dukung Guru Tersebut Bisa Menjadi Guru Terfavorit Di Hari Guru Nanti Pada Bulan November Tahun 2020 Jadi Kita Akan Mengapresiasi Guru Yang Menjadi Terfavorit Bagi Kamu Nanti Kita Berikan Penghargaan Dari RRI Pekan Baru Terima Kasih Untuk Kamu Sahabat Kreatif Simak Terus Program Belajar Di RRI Pekan Baru Seti Hari Senin Hingga Hari Jumat Pukul 10 Hingga Jalan Pukul 11 Waktu Indonesia Barat Saya Rani Januar Ini Pamin Undur Terima Kasih Kebersama Selamat Siang Sampai Jumpa Belajar Belajar Di RRI Live Di Pobo FM Pekan Baru Pobo Pekan Baru Suara Kreativitas Radio Tangkap Bencana COVID-19 Indonesia Tentangan Kehidupan Baru Tangkap hai 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 Terima kasih.